Keberadaan teknologi digital kini terus memudahkan segala urusan dan keperluan masyarakat. Untuk urusan belanja di pasar, warga kota Cirebon sudah bisa memanfaatkan keberadaan aplikasi digital. Warga dapat dengan mudah membeli berbagai kebutuhan sayur dan sempako dengan menggunakan aplikasi yang dipasang di telpon seluler. Hampir setiap pagi suasana kesibukan terlihat di kantor milik sebuah perusahaan aplikasi digital di kota Cirebon, Jawa Barat. Para karyawan mengumpulkan beraneka sayuran dan sembako lainnya yang mereka beli dari sejumlah pedagang di pasar tradisional. Sayuran dan sembako ini bukanlah untuk memenuhi kebutuhan para karyawan, namun merupakan pesanan dari pembeli yang sudah memesan sayuran melalui aplikasi pasarmu.id. Sebelum diantarkan ke pembeli, sayuran dan sembako ini disortir terlebih dahulu agar pesanan para pembeli bisa dikirim dalam kondisi baik dan segar. Setelah disortir, pesanan pembeli mulai dikirim oleh kurir sejak pukul 6 pagi. Harga setiap sayuran dan sembako sudah terdaftar dalam aplikasi dan tidak berbeda jauh dengan harga di pasar-pasar tradisional. Sementara untuk pemesanan di pasarmu.id sendiri tidak dikenakan ongkos kirim atau gratis untuk jarak tertentu. Namun saat ini, aplikasi ini baru melayani pembeli di wilayah kota Cirebon. Aplikasi ini diakui para pembeli memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sayuran dan sembako tanpa harus pergi ke pasar. Apa yang kita pesan cepat disampaikan, terus barang-barangnya semua terjamin kualitasnya, dan harganya juga terjangkau. Jadi, itulah pasarmu. Pembayaran pun kita bisa transfer segala macamnya. Jadi, cepat sekali lah. Mereka mempunyai semua fasilitasnya. Aplikasi pasarmu.id ini sudah berjalan sejak Agustus 2020, sejak masa pandemi COVID-19 membatasi segala kegiatan masyarakat. Pembangun aplikasi ini mencoba membantu kebutuhan masyarakat agar dapat mengurangi aktivitas keluar rumah. Akhirnya, kami mencoba bagaimana platform pasarmu.id ini menjadi jembatan antara order yang datang dari rumah tangga dengan para pedagang di pasar. Itu mengapa model bisnis yang kami terapkan, kami tidak melakukan stok barang. Karena kami tidak punya niat menjadi saing para pedagang di pasar. Jadi, kami ingin berkolaborasi dengan para pedagang di pasar tradisional. Bank Indonesia yang berkomitmen mendukung pengembangan UMKM menilai pasarmu.id merupakan sebuah inovasi dalam membantu pemasaran para pedagang melalui digitalisasi. Namanya digitalisasi UMKM itu selalu akan masif. Berusaha untuk dari hulu gilir, ya. Tapi mungkin karena UMKM kan berbeda-beda, makanya tahap demi tahap. Salah satunya ada marketplace lokal, pasarmu. Pasarmu itu, kan itu sebagai bridging sebenarnya. Iya, jembatannya. Bridge jembatan, jadi ada klaster kita, ada UMKM kita, terus ada apapun. Untuk pemasaran kan nggak perlu, orang nggak perlu langsung ke itu, nggak ada tengkulat atau apapun. Lewat aja ini, pasarmu tadi. Meski baru memiliki tujuh orang karyawan, pasarmu.id terus berupaya menjaga kepercayaan pembeli dan membeli pesanan langsung dari pedagang pasar. Bahkan beberapa produk UMKM juga sudah terintegrasi dengan aplikasi untuk membantu pemasarannya. Jericho Mara, Cirebon.